Dalam kasus penganyayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, polisi pasca meningkatkan status AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Kuasa hukumnya pun segera mendatangi unit perempuan dan pelindungan anak Ditreskrimum, Polda Mitrojaya, untuk berkonsultasi tentang peningkatan status kliennya itu. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan terhadap barang bukti dan saksi Ditreskrimum, Polda Mitrojaya menaikkan status anak AG dari saksi atau anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum terkait kasus penganyayaan anak di bawah umur dengan korban anak seorang pengurus GP Ansor. Dalam kesempatan berkonsultasi ke unit perempuan dan pelindungan anak Ditreskrimum, Polda Mitrojaya, kuasa hukum AG memastikan pihaknya telah memberitahu kliennya mengenai peningkatan status hukum tersebut. Pengacara juga menegaskan pihaknya akan bekerja sama dan menghadirkan kliennya untuk menjalani pemeriksaan penyidik. Sejauh ini penyidik juga telah memenuhi hak-hak kliennya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan menyerahkan seluruhnya kepada penyidik untuk proses selanjutnya. Sebelumnya Ditreskrimum, Polda Mitrojaya meningkatkan status anak AG menjadi anak yang berkonflik dengan hukum terkait penganyayaan yang menyeret anak mantan pejabat pajak dengan tersangka Mario dan rekannya Sen. Pemeriksaan beberapa orang saksi dan barang bukti diantaranya pesan chat, whatsapp, dan juga rekaman kamera CCTV menjadi dasar polisi untuk meningkatkan status AG menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta.